Intro Pemirsa usai Pilpres dan juga Pilek dan pastinya sedikit kita sejenak berhenti membahas mengenai Pilka DDG Jakarta tapi juga ada Pilgub Jawa Barat yang juga menarik bahkan pertanyaan dari masyarakat dengan nama-nama yang saat ini begitu santer terdengar apakah bisa dikatakan bahwa konteks Pilgub Jabar akan menjadi arena bertarung para bintang-bintang atau istilahnya perang bintang pemirsa atau jangan-jangan akan ada nanti sosok-sosok yang tidak diduga-duga yang dicalonkan atau istilahnya kuda hitam. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One ini sudah ada narasumber saya Kang Ujung Assalamualaikum Wr. Wb Sehat Kang Ujung? Alhamdulillah Pemirsa sekarang saya akan menyiapkan narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom disini mulai dari Kang Aceh merupakan ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat disini dan juga saya sudah mendengar dari mewakili Partai Demokrat Bang Herman Heron Selamat malam Assalamualaikum Bapak-Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Baik mungkin sekarang saya ingin ke Kang Aceh terlebih dahulu Kang Aceh ini bagaimana Partai Golkar? Kita sudah mendengar nama sang sosok yang begitu digadang-gadang akan menjadi calon kuat Kang Riduang Kamil selain Kang Riduang Kamil siapa saja yang dipersiapkan Partai Golkar? Pertama perlu kami tegaskan bahwa hingga saat ini Partai Golkar kan sesungguhnya menugaskan Kang Emil untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat tetapi Partai Golkar juga menugaskan kepada Kang Emil juga untuk menjadi gubernur DKI Jakarta begitu itu penugasan itu telah diberikan kepada Kang Emil sebelum pil pemilu 2024 yang lalu nah tentu saya juga yang ditugaskan menjadi ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih konsisten menginginkan agar Kang Emil tetap maju kembali sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat karena tentu pertama karena rekan hijak beliau sebagai gubernur pada periode sebelumnya yang dinilai oleh masyarakat sangat baik ya dengan kinerja yang memuaskan terus yang kedua juga kalau kita lihat Kang Emil memang selama ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam konteks bagaimana gaya politik beliau yang sangat dekat dengan kalangan genial dan memiliki kepuasan publik yang sangat baik gitu ya jadi karena itu saya tentu tidak memiliki skenario yang lain karena sejauh ini Partai Golkar masih memugaskan kepada Kang Emil untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat gitu Mbak Caca oke ditahan dulu Kang Caca sekarang saya ke Bang Herman Heron Bang Herman Heron ini bagaimana Partai Demokrat untuk Pilgub Jabar kali ini akan mau bermain agresif tidak kita tahu pernah memenangi konteks di wilayah Jawa Barat juga beberapa tahun yang lalu ataukah kita dukung saja deh bagaimana tentu ya semua partai pasti memiliki keinginan untuk bisa memenangkan di kontestasi Pilkada karena ini bisa menjadi investasi terhadap pemilu selanjutnya ataupun juga kita bisa memiliki pimpinan daerah yang tentu akan memperkuat terhadap elektoral partai secara umum apalagi Jawa Barat adalah pemilik 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 pemilih terbesar ini tentu harus menjadi pemikiran dan diskusi kami sampai hari ini tentu kami masih fokus untuk mengikuti perhitungan yang pertama ya karena sampai saat ini perhitungan sedang dilakukan rekapitulasi dilakukan di tingkat provinsi nah yang kedua tentu nanti akan menjadi domennya majelis tinggi partai untuk penetapan calon gubernur namun kami memiliki dua kader yang saya kira ini cukup mampu untuk bersaing dan mampu untuk bisa memperoleh simpati dan pemilih dan pemilih di Jawa Barat yang pertama tentu Kang Dede Yusuf Kang Dede Yusuf hari ini juga sebagai anggota DPR RI yang memperoleh dukungan besar hasilnya juga cukup besar sehingga kami masih yakin selain Kang Dede Yusuf memiliki track record pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat kemudian tiga periode menjadi anggota DPR RI dan memungkinkan Kang Dede Yusuf untuk bisa bersaing di Provinsi Jawa Barat yang kedua kami juga memiliki kader mantan Bupati Kerawang yang saat ini sementara terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kerawang, Bekasi dan Purwakarta yaitu sedari Selika Nurahdiana ini juga kader Partai Demokrat yang pernah memimpin dua periode menjadi Bupati sebelumnya menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Kerawang jadi kalau sampai saat ini Demokrat dianggap menjadi follower saya kira tidak ya ke depan punya prospek kami juga aktif agresif untuk bisa memperoleh porsi yang cukup untuk bisa berkontestasi di Pilkada Gunur Jawa Barat baik Bang Herman Heron ditahan dulu ini percaya diri sekali ya tidak mau jadi follower pasti kami akan mencalonkan juga dari Kang Emil hingga Kang Dede Yusuf ini banyak akang-akang yang nanti akan bertarung di Pilgub Jawa Barat sudah ada Kang Ujang juga disini ini perang bintang gak sih Kang Ujang ini nama-namanya itu terkenal semuanya ya kalau kita lihat konstruksi politik di Republik ini termasuk peta politik lokal maka DKI Jawa Barat Jateng dan Jatim ini menjadi penting bagi partai politik untuk mengusung figur atau kader yang punya kapasitas kalau saya katakan ada empat hal kalau mau mendorong katakanlah calon gubernur karena tadi pasti yang akan didorong adalah publik figur atau tokoh yang punya kapasitas pertama tadi kapasitas yang kedua itu ya tentu popularitas yang diuji nanti elektabilitas juga diuji pasti ujung-ujung pertempuran itu semuanya adalah uji elektabilitas juga apa namanya bagaimana potensi menangnya yang keempat itu biasanya ya isi tas isi tasnya seperti apa ini sudah paham betul bagaimana biaya yang akan dikeluarkan di Jawa Barat dengan pemilih yang terbesar nah dalam konteks ini saya melihat maka jangan lupa ketika misalkan Pak Jokowi dari gubernur menjadi presiden lalu Pak Anies juga di DKI menjadi calon presiden walaupun belum beruntung Jawa Barat juga punya keunikan nah ke depan justru saya meyakini nih gubernur Jawa Barat juga punya potensi ke depan siapa yang menang nanti itu juga menjadi jembatan bridging bridging bisa menjadi capres maupun cawapres nah potensi itulah sebenarnya yang harus didorong figur-figur yang memiliki kapasitas yang baik untuk menata mengelola Jawa Barat termasuk untuk mempersiapkan diri tadi jembatan menjadi calon presiden dan wakil walaupun jauh tapi saya melihatnya pasti ya ketika partai itu bertarung menghadirkan kandidat yang kuat para bintang di Jawa Barat maka ujungnya adalah persoalan menang di daerah itu termasuk persiapan kontesasi dan nasional 5 tahun ke depan begitu Kang Aceh mengingat partai Golkar ini kan menjadi pemenang ya di pilkada di pemilu tahun ini khususnya pilek kira-kira pakai strategi apa sih partai Golkar ada tidak sih pergeseran cara berkampanye ini kok bagus sekali ya perolehan suara partai Golkar kali ini ya hasilnya tentu kita nanti akan pastikan dari perhitungan KPU walaupun tentu dari hasil hitungan kami misalnya dari 27 kabupaten kota kita memenangkan ketua DPRD kabupaten kotanya itu sebanyak kembilan sisanya dibagi ke seluruh partai-partai yang ada di Jawa Barat kemudian untuk DPR RI Alhamdulillah kita mengalami kenaikan dari 14 kursi insya Allah menjadi 18 kursi demikian juga dengan DPRD provinsi asalnya 16 kursi kita insya Allah akan mendapatkan sebanyak 20 kursi tentu strategi yang paling utama adalah pertama teman-teman kader partai begitu sangat militan dalam konteks karena sesungguhnya kan partai Golkar ini merupakan salah satu basis utama nasional untuk Jawa Barat dan Alhamdulillah dari 2019 urutan kita sekarang kita menempati posisi yang pertama tentu ini merupakan kerja keras para caleg yang luar biasa yang kedua ketua umum kita sangat rajin sekali memang ke Jawa Barat ya memberikan motivasi dukungan dan turun kepada masyarakat untuk bisa memastikan agar partai gol bisa menang nah disamping tentu saya kira soliditas dan kekompakan partai dan disitu juga ada peran Kang Emil yang kira cukup penting ya beliau sebagai salah satu gubernur yang dimilai berhasil oleh masyarakat di Jawa Barat ketika beliau pindah ke partai Golkar tentu ini memiliki efek yang positif bagi kemenangan partai Golkar nah selain itu ya kami juga secara terus-menerus melakukan rekruitment terhadap para pemilik-pemilik gen Z maupun milenial yang salah satunya adalah mendorong anak-anak muda terutama caleg-caleg muda untuk bisa turun ke masyarakat dan memastikan supaya masyarakat terutama anak-anak muda tertarik politik dengan partai Golkar gitu ya nah strategi-strategi seperti ini secara efektif Alhamdulillah bisa meyakinkan masyarakat di Jawa Barat sehingga elektibilitas partai meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang lalu ini saya kira itu salah satunya dan ada faktor Kang Emil yang saya kira juga penting untuk dijadikan salah satu faktor pendorong bagi kemenangan partai Golkar di Provinsi Jawa Barat ini nah kami ingin sempurnakan kemenangan ini tentu dan Kang Emil sendiri kan kita tahu beliau adalah ketua tip kampanye daerah Prabowo-Gibran di Jawa Barat yang saya kira punya peran yang cukup penting untuk mendorong kemenangan Pilpres 2024 dan ini tentu kita harapkan di dalam Pilkada kemenangan ini harus dituntuskan dengan kemenangan di dalam Pilkada itu baik ditahan dulu Kang Aceh nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada semua narasumber saya bahwa apakah ketika satu partai begitu mengungguli wilayah tertentu kita bahas hari ini adalah Jawa Barat apakah sudah pasti bahwa mereka yang nanti pasti akan memenangi untuk konteks gubernur pemirsa atau jangan-jangan bukan akang-akang yang nanti akan memenangi Jawa Barat tapi mungkin mas-mas atau juga abang atau kakak kuda hitam pemirsa sesaat lagi selamat menikmati